Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Remal. Pemirsa seukir berbahan dasar kayu, sono, keling yang dihasilkan pemuda asal sumedang sudah terjual hampir di seluruh Indonesia. Bahkan banyak diburu pecinta seni ukir, sang pengrajin yang mengaku ia memproduksi kerajinan tersebut berbekal hobi dan belajar secara otodidak. Yudha Herlian Syah, pemuda kelahiran 22 Mei 1990, asli sumedang ini, mulai menekuni seni ukir kayu sejak tahun 2008 lalu. Idenya berawal saat ia menyaksikan sebuah acara di Ancol dan tertarik dengan satu stand yang menjual berbagai macam ukiran berbahan kayu. Dari ketertarikannya itu timbul niat belajar dan fokus menekuni seni mengukir. Dan akhirnya pada tahun 2012, Yudha berhasil menghasilkan sebuah karya ukir berupa aksesoris berbentuk Ring Old School atau cincin. Semenjak itu Yudha fokus memproduksi berbagai macam karya hingga saat ini, dari mulai patung besar hingga yang kecil, kacamata, pipa roko, jam tangan dan cincin. Awal-awal dulu main-main ke pasar seni Ancol, lihat-lihat orang-orang, lagi pada mukir, saya tertarik menggunakan kayu sonokling. Sonokling? Selain sonokling, bisa pakai apa aja? Ya, kayu-kayu limbah kayak yang dari sungai-sungai. Oh, itu bisa juga dijadikan bahan ya? Misalnya kayu dari sungai sudah padat, sudah lama, sudah tua membuat ini. Misalnya patung kecil sama patung full badan, kita harus mengsinkronikan kepala, tangan, badan. Itu untuk proses pembuatannya itu bisa berapa lama? Paling lama, paling seminggu lah. Seminggu, seminggu beres ya. Kedepannya Yudha ingin mempunyai sebuah toko kecil agar dapat berjualan barang hasil karyanya. Ia pun mengajak para seniman khususnya di bidang seni ukir dan pahat agar terus berkarya, jangan patah semangat. Diki Guntara, Bandung TV